Halo, gue Boss Ferry di sini. Kali ini gue ada suatu produk yang cukup baru dari Gamen, namanya merknya Gamen, yaitu sebuah gaming mouse GM1000. Nah, mouse ini tuh cukup unik karena dia itu punya harga di bawah 100 ribuan aja. Dan di sini Gamen bilangnya katanya sudah design for FPS. Nah, buat kalian yang udah lihat beberapa review laptop gaming, kalian mungkin ada yang udah tau gue suka banget main Call of Duty Modern Warfare atau Call of Duty Warzone, sama Rainbow Six Siege. Jadi kayaknya ini bisa jadi cocok banget menjadi mouse gue yang menggantikan. Biasanya gue main pakai Logitech mouse silent gue, M580. Jadi bisa jadi ini mungkin menjadi salah satu pengganti mouse gue yang wireless itu. Nah, seperti apa sih Gamen 1000 ini? Langsung aja, let's check it out. Mungkin kita mulai dulu dari fitur yang ditonjolin di box-nya. Jadi di box-nya ini katanya ada dua fitur utama. Tiga sih, satu lagi itu design for FPS. Nah, terus ada lagi dia sudah menggunakan RGB lighting effect, sama sudah punya 2400 dpi. Nah, ini bentuk mouse-nya sendiri. Kalian bisa lihat di sini ada switch-nya. Ada switch 1, 2, 3, 4. Cuman gue belum tau fungsinya apa, nanti kita lihat di dalamnya. Di sampingnya kosong, ini by the way produk yang diimport sama Wook Indonesia. Wook Indonesia itu yang bawa robot, powerbank itu loh, robot, merek robot, kalau nggak salah. Dan Gamen ini, Gamen, Gamen bacanya kalau nggak salah. Itu adalah salah satu merek, brand untuk preferals gaming. Terus di belakangnya, di sini kita bisa lihat ada berapa fitur lagi. 2400 dpi dengan 4 adjustable level. Itu adalah 800, 1200, 1600, dan 2400. Mungkin gue akan sangat sering pakai 2400 kalau lagi main SMG, dan 800 kalau lagi main Sniper. Terus ada juga ergonomic design. Bentuknya sih kelihatannya nyaman untuk dipegang. Sama dia sudah pakai RGB backlight. Habis itu di sampingnya tulisannya Born for Winner. Kalau kalian bisa lihat di sini. Sisa fokusnya. Nah, Born for Winner. Kayak gitu. Nah, box-nya sih simple banget. Langsung aja kita buka packaging-nya. Oke. Nah, oke. Di dalamnya kita dapat panduan pengguna atau user manual. Cukup simple sih, gini doang. Please say thank you for choosing. Please read the manual dan ada spesifikasinya. Terus ada kartu garansi. Di capnya 2020 Juli 09. Habis itu, kita langsung ketemu mouse-nya. Packaging-nya sih simple banget. Cuman dibungkus plastik gini. I guess that's why kenapa harganya juga affordable. Karena packaging-nya memang nggak perlu mewah-mewah banget. Karena yang penting adalah si mouse-nya sendiri. Nah, jadi... Nah, biar kelihatan. Jadi, ini bentuk mouse-nya. Secara ukuran ya... Ini enak sih. Gede. Karena tangan gue agak gede. Jadi, palm rest-nya di sini tuh nge-grip banget di sini. Gue keseringan pakai M580 yang ada di bawah. Nggak gue bawa ke atas. Itu bentuknya kecil. Jadi, ini enak banget. Untuk size-nya ya. Untuk grip size-nya tuh enak banget. Jadi, kelingking bisa resting di kanan. Sama jari manis. Terus, jari telunjuk sama jari tengah. Udah standby di mouse-nya. Resting aja pun udah nyaman. Terus, di sini juga ada dua tombol lagi. Cuman, gue belum tahu fungsinya apa. Nanti kita cek aja di laptop. Terus, ada dua switch yang probably ini buat ganti DPI. Jadi, ganti DPI-nya on the fly. Dan mouse scroll-nya... Not bad sih. Mouse scroll-nya lumayan smooth. Dan dia kontrol RAM-nya sih. Scrolling... Scrolling button nih. Scroll-nya ini lumayan oke. Walaupun nggak bisa unlimited scroll. Tapi, oke sih. Dan untuk bahannya memang plastik. Tapi plastiknya ini nyaman. Dipegang. Masih adem buat di bawah tangan sini. Nah, terus ke kabelnya. Kabelnya pake USB Type-A, of course. Dan sayangnya, dia masih pake rubber biasa aja. Bukan yang braided. Jadi, kalau braided tuh... Bentuknya kayak ada lapisan kain lagi. Jadi, itu fungsinya supaya kabelnya lebih tahan lama. Sama kayak kalau kita punya... Apa namanya tuh? Buat setrika. Itu yang braided. Nah, itu jadi bagus. Yaudah, langsung aja kita coba tes masuk ke dalam laptop gue. Nah, jadi sekarang gue udah di in-game dari Call of Duty Modern Warfare. Di sini, seperti yang kalian lihat tadi di mouse-nya. Itu ada dua tombol tambahan di kiri. Dan itu bisa kita bind untuk melakukan shortcut movement atau mungkin shortcut attack kita. Contohnya, gue memakai key nomor 4 untuk melee. Sedangkan key nomor 5 itu untuk little weapon. Nah, itu bisa dimanfaatkan dari button yang ada di mouse ini. Jadi, langsung aja kita coba tes input-nya. Kita main di Call of Duty Modern Warfare. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi kurang lebih itu adalah gameplay. Dengan Call of Duty Modern Warfare. Pake Gamen Game 1000 ini. Overall cukup oke. Retensinya nggak ada. Karena misalkan ini kan masih wired. Dan juga gue bisa mengganti DPI on the fly itu enak banget. Ketika gue butuh sesuatu yang lebih cepat dengan DPI yang lebih tinggi. Atau mungkin gue butuh lebih stabil dengan DPI yang cukup rendah. Cuma mungkin kekurangan yang gue sayangkan adalah ini terlalu ringan buat tangan gue. Jadi, considerably cukup sering geser. Karena ringan banget menurut tangan gue yang cukup gede ini. Tapi untuk makronya sendiri, yang walaupun sebenernya pada bilang ini bukan makro. Tapi switch yang ada di kiri ini lumayan sensitif. Untuk kita gunakan misalnya gue pake yang keempat itu untuk melee. Dan yang kelima itu untuk lempar granat. Jadi, itu menjadi shortcut yang cukup berfungsi banget. Dan juga itu ditolong sama bentuknya ergonomis. Sehingga waktu kita pegang, posisi jempol itu udah natural ada di kiri. Yang bisa siap untuk nekan tombol. Nah, sayangnya ini pasti nggak cocok buat orang yang kidal. Karena lebih prefer sebaliknya. Karena ini bentuknya aneh banget buat kidal. Gue sendiri pernah mencoba menjadi kidal. Waktu itu tangan gue lagi cedera. Dan dengan mouse yang ergonomisnya bagus buat di tangan kanan. Sepertinya sangat disayangkan kalau dipake-pake tangan kiri. Jadi, mostly gamers akan cukup seneng. Dan kalau memang kalian lagi budget banget. Ini mungkin bisa jadi salah satu mouse budget yang bisa kalian pertimbangkan. Karena harganya juga murah banget. Ini cuma Rp79.000 kalau nggak salah. Jadi, itu masih di bawah Rp100.000. Dan nanti harganya gue akan perbaiki. Kalau misalnya salah ada tulisannya di sini. Oke, kurang lebih itu aja buat si gamen. Salah yang ngomongin. Buat si GM1000 ini. Overall, it's a good performance budget device. Ini budget banget di bawah Rp100.000. Dan ya, RGB-nya minimalis lah. Nggak norak yang sampai kemana-mana. Kayak kita lihat biasa mouse-mouse-nya murah banget. Itu RGB-nya kemana-mana. Ini RGB-nya masih subtle. Dengan cuma ada di logonya. Di strip bawahnya. Sama di scroll-nya aja. Nggak ada yang too fancy banget. Dan juga bawahnya itu. Sayangnya gue nggak melihat. Dia pakai laser yang apa. Karena anehnya dia ngikutin warna RGB-nya. Tadi gue kira ini blue laser. Ternyata bukan itu karena pas lagi warnanya blue. Tapi untuk movement dan segala macam sih masih oke. Considering ini mouse yang masih wired. Bukan mouse wireless. Pasti ada minusnya. Cuman for now dengan mindset ini adalah perangkat pure budget. Ini good enough banget untuk memulai jadi starting point. Tetapi setelah si GM-1000 ini berikutnya nanti kita akan bikin saudaranya. Lihat lebih gahar namanya GM-1200. Tapi untuk sekarang kita di GM-1000 aja. Dan overall ini oke banget untuk sebagai starting budget device kalian buat terjun ke dunia gaming PC. Oke sekian dulu video tentang GM-1000 kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like dan di share ke temen-temen kalian. Siapa tau video ini membantu dan bisa membantu temen-temen kalian atau kerabat kalian mendapatkan budget device buat gaming mereka. Yang pertama kalau mereka belum punya mouse sebelumnya. Dan kalau kalian punya pertanyaan langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Tentunya kalau kalian belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe dan klikkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Terutama si GM-1200 yang akan kita bahas di video berikutnya. Thanks for watching and as always stay safe, stay healthy and have a nice day. Very signing out. Bye bye. Sub indo by broth3rmax